Intro Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, berkat Tuhan Apa kabar? Tetap sehat? Dan yuk kita lanjutkan renungan kita pada minggu yang terakhir, permenungan yang ketiga Tema renungan kita adalah bangga menjadi orang katolik Dalam permenungan yang pertama dan kedua, kita telah merenungkan tentang identitas kita sebagai orang beriman di hadapan Allah Dalam renungan yang ketiga ini, kita akan merenungkan identitas kita sebagai anggota gereja katolik Sesudah peristiwa Pentakosta, para rasul memberitakan karya penyelamatan yang dilakukan Yesus Kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem dan orang-orang lain yang berkumpul di Yerusalem Banyak orang yang percaya lalu minta dibaptis Semua orang yang telah dibaptis ini membentuk persekutuan Dan inilah cikal bakal gereja Gereja yang telah dimulai sejak itu berkembang dari zaman ke zaman sampai sekarang Kita yang percaya kepada Kristus telah dibaptis dalam nama Tritungga Maka kita masuk ke dalam persekutuan para murid Kristus dan kita menjadi anggota gereja katolik Dengan demikian dalam diri kita, melekat identitas kita adalah mengikut Kristus dan anggota gereja katolik Nah, bagaimana saya sebagai anggota gereja katolik harus bertindak sesuai dengan identitas kita? Kita akan belajar dari pengalaman gereja perdana Maka, mari kita bersama-sama membuka kitab kita Kita baca dan kita dengarkan bersama dari kisah para rasul Bab 2 ayat 37 sampai 47 Frater John akan membacakan untuk kita Bacaan dari kisah para rasul Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain Apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara Jawab Petrus kepada mereka Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu Maka kamu akan menerima karunia roh kudus Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita Dan dengan banyak perkataan lain lagi Ia memberi sesuatu kesaksian yang sungguh-sungguh Dan ia mengecam dan menasihati mereka Katanya Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul untuk membecahkan roti dan berdoa Maka ketakutanlah mereka semua Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujijat dan tanda Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang Sesuai dengan keperluan masing-masing Dengan bertekun dan dengan sehati Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing Secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira Dan dengan tulus hati sambil memuji Allah Dan mereka disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka Dengan orang yang diselamatkan Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Bapak Ibu dan saya sekalian Setelah kita mendengarkan dan membaca sabda Tuhan Dari kisah Rasul bab 2 ayat 37-47 Kita dapat mencermati beberapa hal Yang menjadi pedoman kita Untuk bertindak sebagai anggota gereja katolik Yang pertama Orang-orang yang hadir terkesan dengan kotbah Petrus Tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah Melalui Yesus Kristus Kemudian mereka bertanya kepada Petrus Apa yang harus kami lakukan Ada di ayat 37 Petrus menjawab Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing Memberi dirimu di baptis Ayat 38 Awal mula murid yang pertama Awal mula jemaat yang pertama Adalah mereka yang memberikan dirinya di baptis Yang kedua Orang-orang itu jemaat perdana Bertekun dalam pengajaran para rasul Ada di ayat 42 Mereka bertekun dengan ajaran para rasul Agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yang mereka imani Jemaat selalu mendengarkan ajaran Tuhan Yesus Yang disampaikan oleh para rasul Ketiga Mereka hidup dalam persekutuan Orang-orang yang percaya kepada Kristus Tidak hanya berkumpul Tanpa saling mengasihi Akan tetapi mereka menjadi sebuah keluarga Dimana para anggotanya saling mengasihi Mengutip yang selalu dikatakan Bapak Kardinal Soehario Mereka bukan gerombolan Tetapi mereka adalah komunitas Karena mereka sehat Ada cinta di dalamnya Yang keempat Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa Itu masih di ayat 42 Jemaat gereja perdana selalu berkumpul untuk memecahkan roti Untuk mengenangkan karya penyelamatan yang dilakukan Tuhan Yesus Yang terakhir Yang kelima Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama Itu ada di ayat 44 Para anggota gereja Perdana tidak mementingkan diri sendiri Tetapi memperhatikan kebutuhan sesama Bahkan mereka menyerahkan apa yang mereka miliki Untuk membantu para anggota yang berkekurangan Berdasarkan lima hal tadi Kita mau melihat diri kita sendiri Bagaimana saya harus bertindak Maka saya mengusulkan beberapa pertanyaan refleksi Yang pertama Aku sebagai anggota gereja Apakah aku merasakan adanya Persekutuan yang saling mengasihi Artinya aku merasakan bahwa Sebagai anggota gereja bukan gerombolan Tetapi komunitas Karena ada kasih satu dengan yang lain Lalu Apa peranku dalam komunitas itu? Apa peranku dalam persekutuan itu? Pertanyaan yang kedua Sejauh mana ada gerakan dalam diriku Untuk selalu memberi perhatian Kepada saudara-saudaraku Kita lihat Masa krisis ini Banyak saudara kita yang berkekurangan Ada gerakan apa dalam diriku Yang ketiga Berdasarkan pengalaman hidupku Sebagai orang katolik Pengalaman-pengalaman apa Yang membuat diriku Bangga sebagai orang katolik Apa sih dalam pengalamanku yang membuat aku Sungguh-sungguh bangga Sebagai orang katolik Dan yang terakhir Bagaimana aku sebagai orang katolik Mengungkapkan kebanggaanku itu Di dalam kehidupanku sehari-hari Bapak-Ibu dan saudara sekalian Semoga dengan kita merenungkan ini Menumbuhkan gerakan Dorongan-dorongan batin Yang pada gilirannya Membawa saya pada keputusan Untuk bertindak sesuatu Dan akhirnya Menumbuhkan hasrat Di dalam hidup kita Sehari-hari Terima kasih Selamat berrefleksi Berkat Tuhan Terima kasih